Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan kami Brailler Asmar Pau Video hari ini Saya memperlihatkan bagaimana Cara buat poling pad manual Ikuti terus Permirsa Jangan lupa like, subscribe, and share Terima kasih Oke baik Permirsa Pada kesempatan ini Saya membuat Bagaimana cara membuat Coling pad manual Atau disebut Shell deck manual Nah Permirsa Sebelumnya saya juga Menjelaskan Ukuran Sel deck Ukuran sel deck ini Sangat tergantung Dengan Ukuran Panjang Kandang Permisah Kebetulan Kandang ini Kandang Panjang 50 meter Lebar 10 meter Jadi total Jadi total Calling pad Yang dibutuhkan 12 meter Begitu juga Dengan Jarak Ruang Ruang kandang Dengan Shell deck Ini Ada Baiknya Rekan-rekan Atau Permisah Dimanapun Anda Berada Dibuat 80 cm Dari Dalaman Kandang Permisah Jaraknya 80 cm Tujuannya Agar Tidak Terjadi Kelembapan Kedalam Ruangan Pada Saat Air Mengalir Atau Percikan Air Ini Permisah Sangat Fatal Karena Apa Karena Ketika Jaraknya Tidak Mencapai 80 cm Ini Rawan Terjadi Permisah Sekam Yang ada Di Pinggiran Calling pad Ini Bisa Jadi Lembab Di Bagian Bawahnya Sehingga Cepat Bau Amoniak Dan Juga Bisa Menyebabkan Ayam Tidak Sehat Permisah Ikuti Terus Permisah Mungkin Sambilan Jalan Kita Sambilan Saya Perlihatkan Videonya Juga Saya Sedikit Menjelaskan Sealah Kadar Pengalaman Saya Permisah Bila Yang ada Ingin Bertanya Silahkan Di Kolom Komentar Begitu Juga Kalau Ada Solusi Lain Yang Lebih Efektif Saya Justru Tidak Ego Dalam Hal Ini Siap Menerima Masukan Dari Rekan Sekalian Yang Lebih Senior Oke Oke Permisah Bisa Permisah Lihat Ini Kebetulan Kandang Lagi On Proses Kemungkinan Besar Bulan Depan Sudah Masuk DOC Ini Tempat Kulimpet Yang Sebelah Lagi Jarak Sama 12 Meter Ini Yang Lagi Dibuat Permisah Kulimpet Ini Dibuat Dengan Cara Mudah Murah Dan Super Murah Juga Berkualitas Sama Hampir Sama Dengan Kulimpet Asli Yang Harganya Jauh Lebih Mahal Permisah Kulimpet Asli Kalau Tidak Salah Satu Lembar Itu Sekitar 300 Rupiah Sementara Ini Kulimpet 12 Meter Hanya Menghabiskan Uang Kurang Lebih 200 Rupiah Inilah Permisah Jarak Lubang Atau Jarak Permasing Masing Lantai Untuk Kulimpet Ini Permisah Lebih Efektif Jarak Nya 10 Sentimeter Karena Kenapa Kalau Jarak Nya Terlalu Dekat Terlalu Pendek Angin Yang Dari Luar Agak Sedikit Kesulitan Masuk Karena Ini Kulimpet Manual Permisah Jadi Bisa Dibuat 10 Sentimeter Begitu Juga Kalau Dibuat Lebih Jarang Lagi Jadi Airnya Tidak Sempat Mengindap Di Kulimpet Langsung Ke Bawah Jadi Menurut Saya Kurang Efektif Jadi Cara Buatnya Sebelumnya Dipasang Tiang Yang Sudah Dilobangin Ukuran Tali Tali Yang Juga Disesuaikan Tergantung Jaraknya Jadi Disesuaikan Ukuran Talinya Tapi Jangan Digunakan Tali Warna Hijau Karena Pengalaman Saya Yang Warna Hijau Semakin Lama Semakin Luntur Jadi Ada Baiknya Digunakan Tali Putih Atau Tali Yang Tidak Luntur Karena Hasilnya Nanti Tidak Bagus Perlu Bisa Jika Tali Yang Dikunakan Tali Cepat Luntur Sebelumnya Cara Pemasangan Ini Bisa Pemirsa Lihat Sendiri Dipastikan Bagian Atasnya Dulu Diklim Dipakuin Kemudian Setelah Talinya Ditarik Dengan Sangat Kencang Baru Paranetnya Dimasuk Satu Persatu Tapi Dengan Syarat Dimasukin Secara Mereng Jangan Merata Biar Airnya Biar Tengahnya Tidak Tidak Kendor Ini Pemirsa Bisa Dilihat Sendiri Bagaimana Efektif Atau Tidak Kalau Menurut Saya Model Tipis Model Ini Sudah Sangat Efektif Pemirsa Bisa Pemirsa Lihat Ini Kandang Sebelah Punya Saya Yang Sudah Siap Saya Gunakan Beginilah Cara Kerjanya Cooling Pad Manual Kita Yang Yang Mana Di Atas Kulimpet Di Bagian Paling Atas Sudah Kita Siapkan Pipa Pipa Tersebut Kita Lubangin Dan Airnya Terus Terus Apa Dibilang Terus Mengalir Sesuai Dengan Apa Yang Kita Butuhkan Misalkan Di Siang Hari Atau Pada Saat Usia Ayam Sudah Besar Ini Pemirsa Sangat Dibutuhkan Kulimpet Ini Tujuannya Untuk Mempercepat Dingin Suhu Dalam Ruang Kandang Pemirsa Cara Ini Memang Dianggap Sepeli Bagi Pertanak Pertanak Yang Senior Atau Toki Toki Besar Tapi Sangat Bermanfaat Cara Ini Untuk Pertanak Pertanak Pemula Atau Kita Yang Baru Baru Merintih Bermisah Tapi Kalau Memang Ada Uang Banyak Memang Lebih Efektif Digunakan Kulimpet Asli Saya Bukan Menyarankan Tidak Menggunakan Yang Asli Yang Namanya Yang Asli Itu Pemisah Tetap Bagus Tapi Mengingat Ekonomi Untuk Tahap Pertama Bisalah Kita Membuat Calling Pad Manual Yang Modalnya Hanya Tali Sama Dengan Paranet Tidak Ikuti Ikuti Terus Pemisah Video Saya Atau Dukunglah Channel Saya Broiler Asmar Farm Dengan Menekan Tombol Like Subscribe And Share Juga Tombol Notifikasinya Karena Setiap Pekan Saya Selalu Membuat Video Video Berkenaan Dengan Kandang Ayam Atau Berkenaan Dengan Ternak Ayam Oke Pemisah Hanya Sekian Dulu Yang Dapat Saya Jelaskan Kalau Ada Yang Ingin Bertanya Silahkan Di Kolom Komentarnya Kalau Ada Juga Yang Ingin Memberi Solusi Yang Lebih Efektif Saya Juga Siap Menerima Karena Bukannya Sok Tapi Saya Ingin Berbagi Pengalaman Saya Akhiri Wabilahi Taufiq Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ZERO Wabarakatuh slices